Kabinet Wilopo Kabinet Wilopo Kabinet Wilopo merupakan suatu koalisi antara PNI dan Masyumi, PKI, PSI, dan PSII Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem second cabinet yaitu kabinet yang terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya Ada program kerja Kabinet Wilopo Yang pertama, perburuhan yaitu memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin perekonomian nasional Yang kedua, di bidang pendidikan mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran Yang ketiga, organisasi negara yaitu menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan-Dewan Daerah menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah menyederhanakan organisasi pemerintah pusat Yang keempat, kemakmuran Memajukan tingkat penghidupan rakyat dan meningkatkan produksi nasional termasuk bahan makanan rakyat Melanjutkan usaha perubahan agraria Yang kelima, keamanan Menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman Yang keenam, hubungan luar negeri Mengisi peluang politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Uni Statut dan menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi Meja Bundar serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara dan memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya Ada pun berbagai permasalahan yang terjadi dalam Kabinen Wilopo yaitu krisis ekonomi karena meresotnya kegiatan ekspor dan impor yang semakin tidak terkendali Muncul gerakan separatis dan sikap profesionalisme yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu peristiwa perselisihan internal dalam lingkungan tentara nasional Indonesia Kabinet Wilopo semakin tidak stabil saat terjadinya peristiwa Tanjung Morawa Dalam peristiwa tersebut pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Iskak Jokroa di Surjo menyetujui perusahaan Delhi Planters Farenaging mengelola kembali tanahnya di Tanjung Morawa Akan tetapi atas hasutan dari PKI banyak petani lokal yang menduduki tanah-tanah tersebut Aksi pendudukan tanah secara ilegal tersebut menyebabkan pemerintah mengambil tindakan dengan memerintahkan polisi untuk mengusir petani-petani tersebut Akibat peristiwa ini Siddiq Kertapati yang menjabat sebagai Ketua Sarekat Tani Indonesia mengirim mosi tidak percaya kepada Parlemen melalui fraksi PNI Mosi tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo yang pada akhirnya mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno Terima kasih telah menonton!